Aku tak mampu sendiri Di lagu ini kita bermain dari dasar G Kalau chord aslinya itu dari G keras Jadi kita turun setengah Nah nanti buat pumu lah Mungkin yang belum terbiasa dengan chord gantung Kita ada pake chord gantung B minor Kayak gini ya B minor Dan yang satunya itu C minor C minor kayak gini Oke C minor kayak gitu ya Jadi kalau B minor gini C minornya tinggal maju 1 fret Atau setengah nada Kayak gitu Oke langsung kita ke cara petikannya Cara petikannya seperti ini teman-teman Jadi yang penting itu adalah Senar bass Senar nomor 3 Senar nomor 1 2 bersamaan Terus senar nomor 3 Jadinya Nah gitu ya Nanti kalau waktu B minor juga Bassnya yang B berikutnya Kayak gitu ya Oke langsung aja kita ke bagian intronya Ke 4 Kayak gitu intronya Kita ke bagian lagu yang pertama Kita pelan-pelan ya Semoga kalian bisa mengikutinya Dimana kamu dimana Di sini bukan Di sini bukan Kemana kamu kemana Nah itu di bagian intronya Nah itu di bagian petiknya Habis ini kita ke bagian strumming aja ya Genjreng Kalau kalian mau lanjut bagian petik Dengan cara seperti itu Boleh Kita genjreng Cara main genjrengnya gini Atau strumming Nah jadi Down Down Up Down Up Down Down Terus Down 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 Up Yang terakhir ini Kita sentuhnya senar pelan aja Nah seperti bayangan aja ya Untuk Supaya Tempo atau ritme kita Nggak Lari Seperti itu ya Semoga kalian memahaminya Oke kita ke bagian selanjutnya Tentanya pergi sebentar Ternyata lama Maukah aku sendiri Menunggu kamu Oke kita ke bagian rapnya ya Dengan cara genjreng Jangan pergi Pergi Lagi Aku tak mau Sendiri Kemani aku Sebentar saja Agar aku Tak kesepian Habis bagian rap ini Langsung dulang lagi Ke bagian yang Precurs tadi Ya Katanya Pergi sebentar Habis itu Ke ref lagi Nah Habis di ref Ada bagian Musiknya ya Kayak gini K K K K K K K Nah terus diulang-ulang di bagian rap Korknya sama dengan yang bagian rap tadi Kalian boleh pakai genjreng atau petikannya Oke teman-teman seperti itu ya Petikan dan genjrengan sederhana dari lagu Kesepian punya Fiera Semoga ini bermanfaat untuk kalian Terima kasih